Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat datang kembali dalam Mata Kuliah Logika. Kali ini pertemuan kedua kita akan membahas tentang asas-asas berpikir. Apa itu asas berpikir? Kita mulai terlebih dahulu dari pengertian atau definisi asas. Asas adalah sesuatu yang mendahuli. Yaitu awal dari mana sesuatu muncul dan mengerti. Jadi kata kunci di sini adalah mendahului atau awal. Berarti dia ada di paling awal atau paling yang terdahulu. Kemudian apa itu asas berpikir? Yaitu asas pemikiran adalah pengetahuan dari mana pengetahuan yang lain tergantung dan dimengerti. Jadi dia adalah sumber dari mana pengetahuan yang lain itu dapat dimengerti ya. Jadi asas pemikiran ini muncul pertama kali. Kemudian dari yang pertama kali ini akan muncul pengetahuan-pengetahuan lain yang bisa dimengerti pula. Jadi jika kalian bisa memahami asas pemikiran, maka kalian akan lebih mudah untuk memahami pengetahuan yang lain. Nah asas pemikiran ini juga disebut sebagai pengetahuan yang menunjukkan mengapa pada umumnya kita dapat menarik kesimpulan. Nah jadi asas pemikiran ini juga menjadi dasar untuk kita bisa menarik suatu kesimpulan dalam memahami suatu hal. Nah jadi asas pemikiran dalam ilmu logika itu dibagi menjadi dua. Yang pertama asas primer dan yang kedua adalah asas sekunder. Kita mulai terlebih dahulu dari asas primer. Asas primer ini juga dibagi lagi. Jadi ada empat. Kita bahas yang pertama yaitu asas identitas dari asas primer. Asas identitas ini merupakan dasar dari semua pemikiran. Dasar dari semua pemikiran ya. Pokoknya itu. Asas ini tampak dalam pengakuan bahwa benda ini adalah benda ini dan bukan benda lainnya. Jadi kalau A ya A, kalau B ya B. A itu bukan B dan B itu bukan A. Atau benda itu adalah benda itu dan bukan benda lainnya. Dalam logika, pernyataan ini berarti apabila sesuatu diakui, semua kesimpulan yang lain yang ditarik dari pengakuan itu juga harus diakui. Apabila sesuatu diakui, lalu kesimpulan yang ditarik daripadanya dimungkiri. Hal itu menyatakan bahwa pengakuan tadi dibatalkan, tidak dapat diakui dan serentak pula dimungkiri. Misal, gula itu manis. Kami anak yang cantik. Akbar adalah murid SMP. Rindi dari Pati. Ini asas yang paling sederhana ya, asas identitas. Jadi, kalau A ya A, kalau B ya B, seperti itu. Yang kedua dari asas primer adalah asas kontradiksi atau prinsium contradiction. Asas ini merupakan perumusan negatif dari asas identitas. Dalam logika, hal ini berarti mentaati asas identitas dengan menjauhkan diri dari kontradiksi. Tidak boleh membatalkan atau memungkuri begitu saja sesuatu yang diakui. Contohnya, mahasiswa yang memakai baju merah bukan mahasiswa jurusan komunikasi angkatan 2020. Jika kita sudah mengakui sesuatu dari bukan A, maka tidak mungkin pada saat itu adalah A. Jadi, kontradiksi ini maksudnya adalah lawan ya. Sesuatu yang berbeda. Kemudian, yang ketiga yaitu asas penyisihan kemungkinan yang ketiga atau prinsipium terti eksklusi. Asas ini menyatakan bahwa kemungkinan yang ketiga tidak ada. Artinya, jika ada dua keputusan yang kontradiktoris atau berbeda, pastilah salah satunya, salah satu di antaranya adalah salah. Sebab keputusan yang satu merubuhkan keputusan yang lainnya. Tidak mungkin keduanya sama-sama benar atau sama-sama salah. Contohnya, mahasiswa yang makan di kantin pukul 11.30, semuanya wanita, tidak ada pria. Ini kan tadi, satu benar, yang satu salah. Yang satu itu benar semuanya wanita, jadi yang kedua tidak ada pria ya. Semuanya itu tidak bisa sama-sama benar atau tidak bisa sama-sama salah. Jadi, harus ada satu yang benar atau harus ada satu yang salah. Yang terakhir dari asas primera adalah asas alasan yang mencukupi. Contohnya, yaitu sesuatu yang ada mempunyai alasan yang cukup untuk adanya. Asas ini menyatakan bahwa sesuatu yang ada mempunyai alasan yang cukup untuk adanya. Bukan sesuatu, tetapi segala sesuatu mempunyai alasan yang cukup untuk adanya. Segala sesuatu itu dapat dimengerti, tetapi janganlah memperluas penerapan asas ini pada semua yang ada. Penerapan itu tidak boleh dikenakan pada sesuatu yang hanya satu saja. Sebab tidak semua kenyataan dapat dimengerti dengan cara yang memadai. Pikiran manusia sangat terbatas. Oke, untuk alasan yang mencukupi ini nanti akan saya jelaskan lagi dengan bahasa yang cukup mudah. Karena memang dari berbagai sumber yang saya baca, penjelasannya agak rumit ya. Nanti kita akan segera hendakkan bersama untuk lebih melahami apa itu asas alasan yang mencukupi. Kita lanjut aja terlebih dahulu ke asas sekunder. Jadi asas sekunder dibagi menjadi dua. Yang satu dari sudut isinya dan yang kedua dari sudut luasnya. Nah yang pertama dari sudut isinya yaitu asas kesesuaian atau principium convintae. Asas ini menyatakan bahwa ada dua hal yang sama. Salah satu dari antaranya sama dengan hal yang ketiga tadi. Dengan demikian, hal yang lain itu juga sama dengan hal yang ketiga tadi. Misalnya, jika S sama dengan M dan M sama dengan P, maka S sama dengan P. Dengan catatan bahwa S dan P di sini dihubungkan satu sama lain dengan satu M. Misal, Amin S adalah mahasiswa yang pandai M. Mahasiswa yang pandai M itu hebat, P. Amin S itu hebat. Jadi di sini contohnya itu ada mahasiswa bernama Amin, dia yang pandai. Nah mahasiswa yang pandai itu, mahasiswa yang pandai itu pasti hebat. Jadi Amin itu hebat. Bisa dikatakan bahwa S kesimpulannya adalah P, tapi harus dihubungkan oleh M. Paham ya? S sama dengan P, tapi sebelumnya harus dihubungkan oleh M. Kalau semisal M itu tidak sama dengan, jadi misal gini, S tidak sama dengan M. Tapi, dan M sama dengan P, maka S tidak sama dengan P. Paham ya? Nah ini kayaknya lebih enak kalau dijelaskan langsung di papan tulis, tapi ya sudah, yang penting kalian paham. Kemudian yang kedua yaitu asas ketidaksesuaian atau principium inconventiante. Asas ini juga menyatakan bahwa ada dua hal yang sama, tetapi salah satu dari antaranya tidak sama dengan hal yang ketiga. Dengan demikian hal yang lain itu juga tidak sama dengan hal yang ketiga tadi. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Contohnya ya, jadi lawan katanya dari asas kesesuaian. Misalnya, jika A sama dengan B, tetapi B tidak sama dengan C, maka A tidak sama dengan C. Misal, mahasiswa adalah kaum yang terdidik. Kaum yang terdidik bukan kriminal. Jadi, mahasiswa bukan kriminal. Paham ya? Mahasiswa bukan kriminal. Kaum yang terdidik bukan kriminal. Mahasiswa bukan kriminal. Yang kedua, dilihat dari sudut luasnya. Asas dikatakan tentang semua, principium dictum de omni. Jadi, asas dikatakan tentang semuanya atau principium dictum de omni. Apa yang secara universal diterapkan pada seluruh lingkungan suatu pengertian atau subjek. Boleh diterapkan pada semua bahawahnya. Misal, tidak seorang pun mahasiswa, kata, pengertian, atau konsep ini berlaku dari contoh di atas. Tidak seorang pun mahasiswa. Sebentar. Ini sepertinya saya masih kurang. Ada. Nanti untuk yang asas sekunder ini saya diingatkan lagi ya di grup ya, kalau ada yang kurang. Nah, demikian saja. Jadi, ini materi yang saya bawakan kali ini. Jadi, untuk memahami asas-asas berpikir ini, paling gampang itu untuk memahami bagaimana contohnya. Nah, ketika kalian bisa memahami contohnya, kalian akan bisa membedakan apakah ini asas kesesuaian atau ketidaksesuaian. Sepacam itu ya. Sebenarnya, yang paling perlu kalian lihat itu definisinya atau pengertiannya. Bukan nama-namanya. Dan, yang terpenting adalah kalian bisa memahami contoh-contohnya. Baik, kita langsung saja diskusi di grup. Terima kasih sudah menyimak. Kuliah ini. Mari kita diskusi di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.